Halo sahabat GKI KAYI Putih, kembali lagi bersama dengan saya, Penatua Ayo Nistia Duita Prawira di Youtube channel GKI KAYI Putih Bagi sahabat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini Yang belum tekan loncengnya, bisa di tekan loncengnya Agar video-video yang baru di upload bisa segera disaksikan oleh sahabat semua Nah sahabat, hari ini kita akan berenungkan bersama-sama sebuah tema The Practice of Pronouncing Blessings Atau sebuah latihan untuk mengucapkan berkat Kalau kita bicara soal mengucap berkat, barangkali hal pertama yang terlintas di dalam pikiran sahabat adalah wajah-wajah pendeta-pendeta gitu ya Kenapa? Karena pengucapan berkat itu identik dengan, tidak identik tapi erat kaitannya dengan kebaktian Dengan pengucapan syukur, dengan kegiatan-kegiatan persekutuan Dan biasanya di dalam kegiatan-kegiatan itu, seorang pendeta atau pelayan firman akan mengucapkan berkat kepada umat yang dilayani pada saat itu Nah pertanyaannya, apakah pengucapan berkat hanya bisa dilakukan oleh seorang pendeta Di dalam kegiatan-kegiatan agama tertentu, di dalam kebaktian, persekutuan, dan lain sebagainya Saya yakin sahabat, disini sahabat pasti pernah mengucapkan selamat ulang tahun Dan biasanya setelah kita mengucapkan selamat ulang tahun, kita juga akan menyampaikan harapan-harapan dan juga doa-doa yang kita berikan Kepada keluarga, kepada saudara, teman kita yang sudah ulang tahun itu Dan itu adalah kata-kata pengucapan berkat yang kita sampaikan kepada mereka Atau misalnya ketika kita chatting, biasanya ada orang-orang yang selalu mengakhiri chattingnya dengan GBU atau God Bless You Itu juga adalah bagian dari mengucapkan berkat Nah pada hari ini, di dalam tema The Practice of Renouncing Blessings Kita mau diingatkan bahwa mengucapkan berkat itu tidak hanya di dalam hari-hari yang besar Tidak hanya di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal Atau sebuah perayaan-perayaan, entah itu pernikahan, ulang tahun, atau syukuran di rumah baru, atau fase hidup yang baru Tetapi kita mau belajar bahwa itu mestinya menjadi bagian dari keseharian kita Mestinya itu menjadi bagian bagaimana kita mempergunakan lidah kita Apa yang sudah Tuhan berikan untuk mengucapkan berkat dan juga menjadi berkat Menjadi kekuatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita Saya mau membacakan bagian Alkitab dari Yaakobus 3 ayat 9 dan 10 Di situ dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk Dan tentu saja sahabat semua pasti memilih Dan juga menginginkan agar lidah yang kita miliki Kita menggunakan juga lebih banyak untuk mengucapkan berkat Dan hari ini kita diajak, diingatkan untuk Oh ternyata mengucapkan berkat itu bisa kita lakukan di dalam keseharian kita Kepada keluarga kita yang kita temui sehari-hari Marilah kita mulai untuk mengucapkan doa-doa dan harapan kita kepada mereka Sehingga mereka juga merasa bahwa Oh ternyata di dalam situasi yang sulit ini Di dalam masa-masa yang berat Ada orang-orang yang mendoakan Ada orang-orang yang memberikan harapan Ucapanlah itu kepada mereka Dan kalau kita juga mengingat pesan firman Tuhan Bahwa kita perlu untuk memperhatikan sesama kita Ibrani 10 ayat 24 gitu ya Untuk sama-sama mendorong di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Saling memperhatikan, barangkali mengucapkan berkat juga adalah bagian dari kita memperhatikan mereka Karena sahabat kita tidak bisa menyelesaikan masalah semua orang Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing Dan barangkali kita tidak bisa melakukan semua hal untuk semua orang Kita tidak bisa membantu mereka satu persatu untuk menyelesaikan masalah mereka Dan ketika kita menyadari hal tersebut Itu artinya bahwa mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan buat mereka Mengucapkan berkat Mengucapkan doa-doa kita secara langsung kepada mereka Itu akan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita Bagi keluarga kita Bagi teman-teman kita Rekan-rekan kita Yang membutuhkan dukungan Oleh karena itu Sahabat semua Jangan lupa hari ini Ucapkanlah berkat kepada orang terdekat kita Mari kita setiap hari mengucapkan itu kepada satu dua orang Sehingga kita sama-sama melatih diri Untuk melatih lidah kita juga Untuk mempergunakannya Menjadi berkat untuk sesama kita Tuhan Yesus memberkati kita Selamat menjadi berkat Selamat mengucapkan berkat Amin